Pemirsa, masjid di Indonesia identik dengan ornamen kubah dan benara tinggi. Namun, hal tersebut berbeda dengan masjid Sitratul Muntaha di desa Karangharjo, kecamatan Glemor, Banyuwangi. Masjid ini tergolong unik karena dibangun di bawah tanah. Masjid ini dibangun oleh keluarga besar Muhammad Ali Purwanto sejak 2018 dan baru rampung pada Ramadan 2021. Bangunan masjid berdiri di atas lahan seluas 1000 meter persegi dan terletak 5 meter di bawah tanah. Sebelum menjadi bangunan masjid, tempat ibadah umat Islam ini dulunya merupakan kubangan kolam ikan yang disulap menjadi tempat ibadah yang indah dan megah. Ketua takmir sekaligus imam masjid bawah tanah Sitratul Muntaha Banyuwangi yakni Muhammad Taufan mengatakan, Filosofi pembangunannya ini adalah setiap manusia akan kembali ke tanah, sehingga terciptalah masjid Sitratul Muntaha. Walaupun namanya bermakna dari atas langit, yang intinya sebelum ke atas sebaiknya merasakan di bawah dahulu. Saat pembangunannya juga masyarakat sekitar tidak banyak yang mengetahui. Mereka mengira akan membangun sebuah mal. Masyarakat baru mengetahui bahwa masjid bawah tanah ini setelah mereka diundang untuk selamatan dan juga diundang untuk sholat berjamaah. Menariknya pembangunan masjid ini tidak memerlukan arsitek khusus. Keluarga Muhammad Ali Purwanto merancang dan membangun masjid ini sendiri dengan dibantu oleh tukang-tukang lokal. Di dalam masjid juga ada sebuah beduk raksasa dengan ukuran 2 meter lebih dan panjangnya mencapai 4 meter. Selain itu juga ada mimbar dan juga jam kolosal yang menggunakan kayu jati dan sonok link yang didatangkan dari Jawa Barat. Masjid ini setiap hari juga digunakan untuk pengajian dan proses belajar-mengajar TPQ. Masjid yang di dalam tanah ini dibangun di tanah seluas setengah hektare juga ada pilar penyangga beton sebanyak 60 batang. Lokasi pembangunan yang sebelumnya merupakan kolam renang ini menghabiskan anggaran kurang lebih 5 miliar. Dana yang digunakan juga merupakan dana pribadi. Selain itu masjid ini akan diwakafkan untuk kepentingan umat. Alhamdulillah kita itu penciptakan kembali ke Alhamdulillah. Kalau kita melihat namanya Sido Tumtah. Sido Tumtah itu kan di atas. Tapi kalau di bawah, filosofinya adalah sebelum kita ke atas, kita ke bawah. Tentunya kita siap-siap mempercekan diri untuk menghadap Allah. Yang jelas waktu itu, waktu itu jelas gini, yang kurang segitu, itu habis. Dicalik berapaan, tiap hari ngirin dong. Selama 3 tahun. Keberadaan Masjid Bawah Tanah Sidratul Muntah tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi warga sekitar. Tetapi untuk menjadi objek wisata religi yang menarik banyak pengunjung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.